eh mas astaga lembay banget saya viralin saya viralin nih astaga guys ini guys dia pakai troli cuman belanja daun astaga guys ini dia pakai APD guys gak boleh dia emang gak boleh kalau gini ya gak boleh mas APD itu hanya untuk tim medis yang menjadi garda terdepan melawan covid 19 gak boleh kayak gitu mas tapi kan buat ini tim medis bro tim medis rumah sakit disana nih dia lagi mau beli sayur tapi dia tim medis dia kesini tapi kalau ke mall jangan ngesoleh terjadi orang-orang bukan bro studio bro ya udah kalau lagi eh tim kreatif aja ngomong kalau gitu kalau gue jadi salah mulu studio kan ini ini dibuat buat apa lewatin kameran lewatin kameran buat apa nih apa maksudnya kenapa ini kan cerita ini nggak boleh jadi kemarin sempet viral nih yang pakai pakai APD ke mall oh gua tahu gua tahu taruh barangnya balikin barangnya balikin barangnya sebalikin bener nih bener barang balikin nah gitu dong nah jadi kayak gua tuh ada fungsinya boleh enggak boleh enggak kalau gini ya tetep bukan masalah jalan-jalan pakai begini juga jangan jalan-jalan di Bang lu bener-bener lubangnya aku jangan di ini dia mau ngapain mau pokoknya jangan pakai begini yang itu buat tim medis di puskesmas atau dirumah sakit bukan buat masnya nggak boleh gitu mas ya ntar saya viralin saya viralin lihat aja nih astaga nah yaudah makanya ganti baju dulu sana kalau ini bikin orang-orang panik tahu nggak lebay kayak begitu nggak boleh ya sih mas mau nanya ya di luar hujan nggak hujan Oh ini tuh jas hujan Iya ah lebay loh nggak boleh bikin orang-orang panik ceritanya gua ngomelin om jangan dibikin gue yang salah ceritanya gua marahin dia pakai APD kalau pakai APD beneran acara kita yang diserang oke bener 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 ini gitu lagi disitu gitu-gitu lagi aja di sana tuh tapi dulu ya orang pakai masker ya dibilangnya lebay kalau nggak sakit jangan pakai masker sekarang tiba-tiba pejabat-pejabat kemana-mana semua pakai masker berarti pejabat-pejabat kita lebay nggak untuk itu saya tidak berkomentar saya belum punya tim lawyer belum punya backup ya jadi saya tidak berkomentar untuk masalah itu Om ya jadi saya hari ini mau memberi info Oke karena sekarang kita ada di segmen kacamata ringan bukan kacamata Daddy Oke saya mau ngasih info mengenai cara belanja yang baik gitu cara belanja yang baik ke minimarket atau ke supermarket itu tidak boleh seperti tadi jadi ada beberapa tipsnya ini satu yang pertama beli bahan makanan yaitu makanan-makanan yang sehat lu taunya itu makanan sehat dari mana dia tahu om kayak sayur buah itu dia udah ke dokter apaan sudah ke dokter sayur sayur ke dokter katanya sehat sehat kita makannya sehat berarti bukan makanan sehat dong nggak lu rebusan makanan yang membuat kita sehat ya makan ya udah kayak gitu dulu lama ngerti mana ada sayur sayur lu masak panas lu bilang demam ya kan karena dimasak makanya dia panas bukan demam bukan tipes sayurnya kan informasi harus jelas yaitu makanan yang bisa membuat kita umat manusia sehat nah yang kedua hindari beli makan di luar atau beli makanan dari luar jadi makanan itu harus di dalam tetangga gue ya itu punya taman ruang makannya itu di taman jadi tamannya ditutup sekarang kan nggak boleh di luar Taman Hai ya gue nggak punya hak untuk nyuruh dia tutup itu maksud gue makan di luar orang keluar makan orang pergi makan di luar kayak makan di cafe boleh makan di cafe tidak boleh tidak boleh nah itu tidak boleh tidak boleh kalau dapat kalau dia ke cafe doang itu rame-rame nggak makan boleh nggak boleh juga nggak boleh keluar rumah kan inti poinnya kan ya kalau gitu ngomong aja nggak boleh keluar rumah kan ya tapi kan ini kan mengenai belanja atau ini om maksudnya kalau misalkan ngelarang orang keluar rumah bukan beda lagi poinnya nih gua cuman makanan doang loh gua nih kan ahli nutrisi kan gua jadi gua cuman fokus di makanan aja jadi cuman ngasih tahu itu doang kita harus memastikan kalau misalkan memang terpaksa banget harus membeli makanan dari luar kita harus eh buang bungkusnya gitu jadi bungkus itu dibuang kita pesen aja nggak usah pakai bungkus daripada buang ngotor-ngotorin pesen pakai bu nggak pakai bungkus lo bilang ada lu orang pesen nasi goreng begini bawahnya nggak pakai bungkus dimasih gorengnya tuh digituin udah kaya ngasih makan ayam lu kayak begitu kalau lu marah-marah mau lu marah-marah ya lu bilang bungkusnya dibuang kalau bungkusnya dibuang gimana ya bungkusnya di luar dibuang kalau udah nyampe rumah gitu nih bungkusnya nyampe rumah dulu dong bukusnya ya kagak makanannya nyampe nih set gitu kan ini makanan mas ini makanannya dibuka bukusnya dikasih nih mas makan nih mas gitu bungkusnya dibuang ya kagak bungkusnya masih ada loh ya udah next lah next yang ketiga saat belanja nih buat teman-teman yang memang harus belanja saat belanja jangan lupa untuk physical distancing apa tuh jadi harus memberikan jarak antara satu dengan yang lainnya misalnya kayak kita pas ngantri harus ngantrinya jauhan berjarak kalau bayar ngasih duit gimana jauhan kalau jauh baik lempar duitnya gini tuh lu ambil gitu ya kakak ngambil doang ya nggak bisa dong ya sekarang nih ambil wortel ambil wortel ambil wortel nih ceritanya nih duit lu mau ngasih gua ya lu mau lu mau air gua nih ini ya lu maju gua mundur kan satu meter gimana bayarnya ya begini ya tapi kalau ini gua gua deket kiri setoto mendekatkan tuh tuh nggak jadi nggak jadi belanja dia udah enggak usah belanja dia akhirnya menanam sayur depan rumah susah amat kayaknya perkara belanja doang yang keempat nih jangan panic buying jangan beli panik hah emang panik-panik beli panik ya dong prosesnya setahunya ini bukan itu penik-panik penik-panik tuh belanja terbaik apa belanja tapi yang panik-panik yang kaget yang bingung jangan belanja panik bukan beli bukan beli panik emang blip kok beli panik sih yang buat baju kan banyak manik-panik kan manik-manik komani 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 kompelesetan sekarang ya hahaha hahaha sekarang ya gua boleh emang ya boleh Uus-boleh Uus presetan Uus beda ya walaupun sama-sama berlontos tapi yang enggak ya ampun pusing kepala gua nih ya pokoknya jangan panic buying jadi belanja tuh nggak boleh ya kayak gitu yang ampe ampe rak orang jatuh gitu-gitu jangan panic buying gitu karena masih banyak orang-orang tuh yang membutuhkan jadi jangan beras beli ampe sampe satu karung dua karung gitu beli beras satu karung dari zaman dulu beli beras satu karung satu karung yang gede nah iya satu karung segini kan nah itu ini satu karung yang kecil ada satu karung yang gede studio ini nih lu salah ngomong lu dari zaman dulu kalau orang beli beras itu ya sekarung ada maksudnya jangan beli yang berlebihan yang berkarung-karung yang sampai berkarung-karung gitu yang hampir nih saking dia beli banyaknya beras dia sampai bingung tidur di mana oke jadi kita beli beras bijian ya beli beras bijian masaknya gimana lu tadi katanya jangan sekarung ya maksudnya beli karung tapi jangan yang gede-gede kalau kita beli karung kok beli karung sih ada orang makan karung gua tanya kita beli karung beli beras ya boleh sekarung jangan sekarung maksudnya boleh beli tapi jangan terlalu banyak ya berarti bijian bijian ya lu kok mau beli beras dong 45 7000 biji gitu kan lu beli beras bijian lu itung sampai rumah lu pastiin gua beli karungan lu nggak boleh ya udah beli beras pokoknya beli beras secukupnya aja jangan berlebihan mau karung mau kalau secukupnya segitu ya udah segitu intinya adalah dari tadi adalah itu cara belanja yang bener ya itu adalah cara belanja yang kita nggak bayar berarti nggak bayar apa kalau lu ngerangin kita harus bayar gitu ha kayak gitu harus dijelasin juga sama gua orang yang namanya belanja yang namanya belanja harus bayar om lu belanja nggak bayar ngasih unjuk otot ah anda nantang saya gitu-gitu masa orang belanja juga ya ya pokoknya begitu ya intinya ya udah jangan marah-marah oke jangan marah-marah makasih mas Rigen makasih kita belum kalah kita belum kalah Indonesia belum kalah kita belum kalah ini baru perang kecil kita pasti menang saya dengkobusnya Rigen inilah hitam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton